Hai teman-teman dan Bapak dan Ibu Gondok Kami perkenalkan nama aku Daniel dari kelas 2 Aku akan bercerita tentang kisah Daud yang menjadi penglawan bagi bangsa Israel Aku tidak suka kisah Daud Karena Daud adalah seorang penglawan yang disertai oleh Tuhan Dan sangat mencintai Tuhan Inilah kesannya Pada suatu hari, orang-orang Filistin berkumpul Dan melawan pasintara Israel Orang Filistin mempunyai satu peningkaran yang disuruh besar Kira-kira mempunyai tinggi sekitar 3 meter Dan peningkar teman-teman dan peningkar teman-teman Melihat, berdiri dan menemukan Israel Dan berkata Pilihlah bagimu Seorang untuk datang melawanku Jika aku kalah Kami akan menjadi hambamu Tetapi Jika aku menang Kalian akan menjadi hamba kami Ketika tentara Israel Berdengar perkataan Goliath Tangan dan botol mereka pun bergetar Karena berdengar perkataan Goliath Tidak hanya tentara Israel yang ketemukan Raja Sal pun ketemukan Tanpa disengaja Waktu berdengar suara Goliath yang keras itu Lalu gue berkata kepada orang-orang di dekatnya Ketika tentara Israel yang berdengar bersama saat itu Sampai berani mengenal balasan Dari orang-orang di dekatnya Goliath Dan Goliath pun berdengar bersama Dan Goliath berkata Gugok ke aku Sehingga kamu Mendatangi aku dengan tongkat Hadapilah aku Sehingga aku Akan memberikan dagimu Kepada burung di udara Dan pinatang padang Lalu dong membaras perkataan Goliath Engkau berdengar Kedang-dang kembang Tapi aku Bata di bernama bawah Nama Tuhan Tuhan kesalahan Pada hari ini Tuhan akan menyerahkan Nyamu Dan tentara Kedang ke dalam tanganku Dan abang Nambi ubat dan batu Sebagai pinatangnya Abang Lepaskan ke depan Kepala Goliath Dan setiap kita itu juga Jatuhlah Goliath Dan mati Lalu dong lari Searah Goliath Diambilnya Dan Goliath Emang megak Ketawa Goliath Ketika orang Klistin Melihat Goliath telah mati Akan larilah mereka Dan ketakutan Bikinlah cerita Bagaimana Tuhan Menyertai Dan menjadi Pahlawan Bagi bangsa Israel Dari sisa ini Aku belajar sesuatu Yaitu Saat kita mempunyai Hati mengasihi Dan berbantu Kepada Tuhan Maka Tuhan Aku menolong kita Dan menyertai kita Sampai selama-lamanya Tuhan itu nyata Dan dia masih Terus bekerja Terima kasih teman-teman Untuk mendengar Cerita Kepala Tuhan Perasaan saya Ketika menulis Cerita tersebut Adalah Saya merasakan Cerita tersebut Itu Menarik Dan seru Diceritakan Ketika Aku mendengar Kalau saya Juara satu Aku gembira Dan Aku sangat senang Dan gembira Yang saya Pelajari adalah Bertukun Sabar Dan Ikuti Arahan Orang tua saya Besan saya Untuk teman-teman Adalah Terus Bertukun Dan Teruslah Berlatih Untuk menjadi Yang terbaik Berlatih Terus